Pemerintah Kota Paikumbu mencatat cakupan imunisasi anak di daerah tersebut masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 masih ada sebanyak 622 atau 21,3 persen balita yang belum lengkap status imunisasinya. Pada tahun 2021 masih ada sebanyak 622 atau 21,3 persen balita yang belum lengkap status imunisasinya. Sedangkan tahun 2022 cakupan imunisasi campak dan rubella atau MR hingga bulan Februari baru tercatat 209 atau 7,5 persen bayi yang sudah mendapatkan imunisasi tersebut. Dan masih jauh dari target bulan Februari yaitu 15,8 persen. Guna untuk menggelar ketertinggalan itu, Kementerian Kesehatan menggelar kegiatan bulan imunisasi anak nasional sekaligus dalam rangka pekan imunisasi dunia tahun 2022. Pemberian imunisasi ini nantinya akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Kalau tidak kita laksanakan imunisasi anak-anak ini tidak lengkap, ini akan menemukan masalah pada 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau generasi yang ada sekarang ini akan menjadi generasi menerus pada 10 atau 20 tahun ke depan, tidak diimunisasi dengan semestinya, ini akan menemukan dampak-dampak yang sangat negatif bagi anak-anak generasi kita ke depannya. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang punya anak wanita, mohon laksanakan imunisasi ini yang akan disanakan tahap pertama pada bulan Mei ini sampai Juni, dan tahap kedua pada bulan Agus sampai September di Kota Payak. Memang capaian vaksinasi atau perimunisasi, Pakai Kubu agak tergendala, karena kondisi pandemi COVID kemarin kita tidak bisa melakukan tatap muka yang lebih sering dengan masyarakat kita karena keterbatasan situasi dan kondisi pada saat pandemi COVID-19. Strategi kita pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2022 nanti kita akan melaksanakan bulan imunisasi anak nasional, BIAN, dengan mengaktifkan posyandu-posyandu yang ada di seluruh kelurahan di pemerintah Kota Payakumbu. Untuk mensukseskan kegiatan kejar imunisasi lengkap bagi belita ini, berbagai strategi akan dilakukan dinas kesehatan dengan stakeholder terkait. Salah satunya adalah mengaktifkan seluruh posyandu yang tersebar di 47 kelurahan di Kota Payakumbu.